Intro Ini sama kita dari Ingku Medan Ibu bagaimana setelah dilaksanakannya pengecoran jalan ini Ibu Ingku sama saluran airnya Alhamdulillah, lancar, baik Di dalam Bunga Bisa ya, Gang Masjid bagaimana? Senang Pak, jalan jalan itu bagus Ya, ini adalah program Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil dari dana keurahan ke perdampak ya Ibu Pengaruhnya selama ini berapa tahun kira-kira Pak Karyono? Ya, selama banjir nih Selama di sini sejak belasan tahun? Sudah 30 tahun ya 30 tahun ya, 30 tahun ya Pak Ibu Selama ini ya Pak Manjir Lurah juga bisa mengusulkan dan Pak Kepling juga ya Pak Lurah Ya, dan Pak Kepling dengan didukung juga masyarakat di sini dari BKM juga Pak Karyono luar biasa Dengan adanya pembangunan ya di Gang Masjid ini Bunga Wijaya Kusuma ini berdampak dan merasakan Saya Pak Karyono ya sebagai ketua BKM ya di jalan Gang Masjid ini Saya sudah tinggal di lingkungan ini atau di Bunga Wijaya selama 32 tahun ya Jadi selama ini di Gang Masjid ini adalah daerah penampungan air Ya, banjir itu yang dari Selayang ya Dan selama ini di pembuangan air itu lewat kurang lebih setahun yang lalu itu dibangun perumahan Jadi di tempat tinggi, kalau hujan ya di sini jadi penampungan air gitu ya Jadi Alhamdulillah langsung turun dan langsung dibangun lah ini jalan di Cor ya Alhamdulillah ini Cornya pun cukup tinggi dibuat Pak Lurah gitu ya Tanda biasanya 10, ini 15 gitu ya Akhirnya menangkan setelah hujan itu ya sudah tidak kebanjiran gitu Nah, jadi atas nama kami warga masyarakat dari ususnya Kepuluran Tintirante di jalan Bunga Wijaya ini Mengucapkanlah banyak terima kasih kepada Pak Wali Kota Medan ya Yang mana kepimpinannya ini sangat memperhatikan ya Artinya terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat Kepuluran Tintirante di jalan Bunga Wijaya ini Dan juga ini melalui Pak Lurah dan Bapak Caman Medan Baru ya Yang sudah diberusaha Ya, dengan adanya dana kurahan ini Baik di fisik dan di pemberdayaan untuk kegiatan dana kurahan Yang pasti banyak dirasakan masyarakat Khususnya diambil sampel kita saat ini adalah di Kepuluran Tintirante Kita melihat bahwa adanya testimoni yang langsung kita bisa rasakan kepada masyarakat Tadi sampaikan kepada warga masyarakat kita termasuk di Gapak Dishno dari BKM, Bicid, Gang Masjid, Gangal Mughal Wijaya, Suma Gangal Mughal Wijaya ya Dengan ada 3 lokasi yang lain Sangat berdampak Hampir 30 tahun tidak tersentuh oleh pemerintah Dengan adanya dana kurahan ini Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Hedan dan Bapak Wakil tentang dana kurahan ini Nah, untuk lokasi jangalan bunga Wijaya Gang Masjid ini Dengan panjang pengecoran dan paret Hampir 120 meter Yang selama ini hampir 30 tahun Banjir dirasakan Bagaimana juga jemaah Gang Masjid ini bisa melaksanakan ibadahnya dengan lebih baik Sangat kami mengucapkan terima kasih Dengan ada dana kurahan ini Dan untuk dana kurahan ini Untuk Kecamatan Medan Baru Untuk serapan anggaran baik pemberdayaan fisik Dan kegiatan pemberdayaan Dan untuk ini kami sampaikan pada momen berbahagia ini Agar Bapak Lurah dengan PPK-PPTK yang berpenuman Dengan perwaran 44 2020 Tentang penuman teknis dana kurahan Agar bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan Peraturan yang berlaku dan aturan makmatinya Bagaimana pengertian esensinya tentang apa tugas pokok fungsi PPK, PPTK, dan pejabat yang diterangkan Yang diatur dalam peraturan tersebut Dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya Dan bisa berdampak kepada masyarakat kita di lingkungan-lingkungan Serhat yang ingin ditambahkan oleh Bapak Lurah Bapak Asudu Perbaikan ini untuk sapras di kelurahan pipi rantai Khususnya untuk di lingkungan tujuh Kita ada beberapa titik Ada tiga lokasi Yang pertama di Bunga Widaya Gang masjid itu panjang 120 meter Dan drain hasilnya sekitar 120 meter Dimana memang sebelumnya disini Memang sering terjadi banjir Yang terus jadi keluhan juga Dari Bapak Kathleen ke kita Namun dengan adanya dalam kelurahan ini Kita benar-benar mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Semua kita bisa selesaikan dengan baik Dan antusias warga juga Dalam pelaksanaan ini Sangat banyak membantu kami Dan kami tidak bekerja sendiri Bekerja juga dengan seluruh warga Di gang masjid ini Jadi kami merasakan benar-benar Dampaknya terlebih untuk warga kelurahan pipi rantai Satu lagi kita ada di gang keluarga Itu memang gangnya termasuk kita bilang kecil Memang selama ini juga seperti itu kondisinya Cuman kita melakukan pengecoran Begitu juga warga disini memang cukup aktif Dan satu lagi kita ada di Bunga Widaya Gang baru Itu ada dua termin Termin pertewe pertama kemarin Kita sudah selesai sekitar 115 meter Ini yang kedua kita lanjutkan sekitar 105 meter Jadi sekarang itu di gang baru itu dari Bunga Widaya Batasan Medan Selayang sampai Medan Baru Sudah selesai kita cor jalannya Dan kita juga banyak mendapat aplikasi dari warga Terutama kepada pak sama Kita ucapkan terima kasih Setelah selesai selama ini Selama ini juga kita Pak kalau untuk di gang keluarga tadi panjangnya berapa meter? Sekitar 60-70 meter pak Sekitar 70 meter Di tiga jalan ini semua sudah selesai? Selesai Dengan ada ini pembetonan ini kan jadi jalan pun bagus Mengurangi banjir kemarin itu kan selama ini banjir Banjir, lama banjirnya kan Dan ini kan kurang banjirnya Alhamdulillah 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 Terima kasih sama bapak Wali kota Pak Bobi Pak Bobi Fans Alhamdulillah alhamdulillah